Kesatria berandalan jilid tujuh. Tidak ada jalan maju dan mundur pura-pura mengikuti ajaran sesat. Shanghiaiki, pasar sepasang ikan, adalah pasar kecamatan yang tidak terlalu besar. Di kota kecamatan ini seperti biasa, ada rumah makan dan penginapan, tentu saja penginapan Taiki adalah yang paling baik, sedangkan jika bertanya kedai arak yang paling kecil, anak muda miskin di kota kecil ini semua akan mengatakan Lociuki. Kiai Yamke tidak perlu bertanya jalan, dengan mudah saja sudah menemukan kedai arak Lociuki ini. Kedai ini tidak salah disebut kecil. Pemilik, pelayan, kasir, koki semua dirangkap satu orang. Yaitu pemilik kedainya, Choh Lociu. Hanya ada satu meja kayu yang panjang dan asalan, dua sisi meja panjang 3 meter lebih itu penuh dengan bangku kayu asalan pula. Semua tamu yang hadir berapapun banyaknya, semua duduk di bangku itu. Kiai Yamke datang mau makan, bukan karena makanannya istimewa enak tapi dikarenakan harganya paling murah di seluruh kota kecil ini. Sejak Kiai Yamke berpisah di jalan dengan Cugiam Lian, dia hanya mempunyai uang kurang dari enam kati lagi, kalau tidak diirik-irit khawatirnya nanti akan tidur di kolong langit atau di pinggir jalan, maka dia menghemat dan terpaksa makan minum di kedai murah ini. Kalau bukan lima puluh tel perak pemberian Lita Gu di Sita Toan Kengcai, dia tidak akan menyiksa dirinya sampai begini rupa. Untung dia orangnya gampang diatur, bisa maju dan mundur. Hari ini dia sudah datang yang tiga kalinya ke kedai Arak Lociuki ini. Kemarin datang dua kali. Sekarang sudah saatnya makan siang. Begitu Kiai Yamke masuk ke kedai, dia merasa ada yang tidak beres. Biasanya suasana ramai, orang-orang duduk berbaris-baris, kedai Arak yang wangi Arak dan bau keringat yang menyengat, hari ini sunyi sekali, sepi luar biasa. Biasanya kedai Arak ini sudah penuh oleh orang miskin di kota kecil ini, makan minum berbincang-bincang ribut sekali. Sekarang meja panjang di tengah kedai pun tidak tampak lagi, diganti dengan sebuah meja antik dan besar terbuat dari kayu mahal. Kedai yang kotor menjadi bersih. Biasanya gelap sekarang jauh lebih terang, sampai Kiai Yamke mengira telah salah sasaran. Sebelah kaki yang sudah menginjak ke dalam pun ditarik kembali, dia mengangkat kepala mengamati bendera butuk yang bertuliskan merk jarak Lociuki. Tiga huruf hitam yang sudah memudar, agak buram tapi masih bisa dikenali, Kiai Yamke agak bingung, ragu-ragu tidak berani masuk. Dia siap mau bertanya apa sebabnya dalam satu malam Lociuki bisa berubah jadi begini. Kebetulan dari dalam kedai keluar Tao Kei, bos, nyacoh Lociuki yang tidak berubah. Begitu melihat Kiai Yamke, coh Lociuki bagaikan sudah kenal dia, segera maju dengan tersenyum menyapa. Kongcu bermarga Kiai. Mendengar itu Kiai Yamke terkejut, aneh kenapa Tao Kei Kedai bisa mengenal dirinya, dia hanya pernah berkunjung 2X, tidak pernah mengatakan namanya pada semua tamu atau pada Tao Kei-nya. Dia mengamati lagi dirinya yang hanya mengenakan baju hitam yang sudah lusuh dan butut. Bagaimana dilihat pun tidak mirip seorang tuan muda. Kenapa hari ini Tao Kei Kedai Arak bisa menyebut dirinya begitu, apa hari ini dia kesurupan? Dengan tertawa Kiai Yamke berkata, Chai He betul bermarga Kiai, tapi bukan Kongcu, mungkin Tao Kei salah mengenali orang? Coh Lociu sedikit pun tidak seperti orang gila, dia tertawa ramah berkata, Kalau Kongcu betul bermarga Kiai, pasti tidak akan salah. Kongcu silahkan masuk. Tidak terasa Kiai Yamke mengerutkan alis, tidak mengerti Chau Lociu sedang berguyon apa. Tapi dia tetap masuk ke dalam di bawah arahan dengan amat terhormat dan disanjung-sanjung. Kiai Yamke mau masuk, karena ingin melihat Chau Lociu mau berguyon apa. Chau Lociu mendahului selangkah, mengangkat lengan baju untuk mengusap bangku seraya berkata, Kongcu silahkan duduk. Kiai Yamke juga tidak sungkan-sungkan, seraya duduk saja. Kongcu silahkan minum, baru saja Kiai Yamke baru duduk. Chau Lociu bagaikan sulap, dua tangannya sudah memegang cangkir warna-warni yang halus dan menaruhnya di depan Kiai Yamke. Alis Kiai Yamke tambah mengkerut, dia ingin bertanya, Chau Lociu sudah mendahului berkata, Kongcu duduklah dulu tunggu sebentar, hamba segera menyiapkan makanan dan arak tidak menunggu Kiai Yamke menjawab, dia bagaikan asap mengepul sudah tidak tampak lagi dirinya. Kiai Yamke tidak tahu harus bagaimana harus bertindak atas perubahan yang dramatis ini, dia tertawa kecut membuka tutup cangkir antik yang putih dan halus itu. Segumpal hawa panas ikut mengepul ke atas, semerbak wangi tercium ke hidung, tidak usah dicicipi lagi Kiai Yamke sudah tahu, teh yang diseduh adalah daun teh yang baik, dia pernah minum sekali ketika di ibu kota. Kiai Yamke hanya memandang teh itu tidak berani meminumnya, dia berjaga-jaga takut dalam teh itu dibubumi racun. Segalanya masih belum jelas, dia memutuskan berhati-hati lebih aman. Harga dirinya dinilai 100 ribu tel perak, tentu banyak orang sungai telaga yang ingin menangkap dia untuk ditukarkan dengan hadiah menarik ini. Pernah mengalami masalah Toan Kengcai dan Toan Kiji itu membuat dia tambah waspada lagi. Saat dia melamun di depan cangkirnya, tercium bangi arak dan sayur, lalu di kepala Echolochiu, dari belakangnya mengikuti tiga orang koki masing-masing membawa tiga macam sayur dan satu teko arak berjalan ke depan Kiai Yamke, dengan cekatan menatakannya di atas meja, juga menyiapkan dua setel mangkok, cangkir dan sumpit, sepasang diletakkan di depan Kiai Yamke, sepasang lagi di seberang dia. Kiai Yamke baru melihat di depan mejanya ada sebuah bangku. Dia sekarang mengerti, ini semua tentu telah diatur oleh orang yang menggunakan seperangkat alat makan di depannya ini. Dua alisnya mengangkat. Kiai Yamke berkata pada Cholochiu, Tau ke, pemiliknya belum tiba, makanannya kenapa sudah? Tidak apa-apa, bukankah aku sudah datang? Yang orang mengikuti suaranya sudah muncul, seseorang mengenakan jubah merah, dengan romen keras, berumur setengah baya, berjalan dengan tenang memasuki kedai, langsung duduk di bangku itu. Kiai Yamke melirik, dia mengira Liu Yamyu hidup kembali, sebab jubah yang dikenakan orang setengah baya ini persis baju yang dipakai Liu Yamyu semasa hidupnya. Setelah ditilik-tilik lagi baru terlihat perbedaannya. Perbedaannya jubah yang dikenakan oleh orang ini, di depan dadanya ada sulaman sekuntum lidah api, warnanya sangat mencolok, persis lidah api yang membara. Baru saja orang setengah baya berjubah merah duduk. Cholochiu segera menuangkan dua cangkir arak, lalu mundur bersama ketiga koki. Sambil mengangkat cangkir orang itu berkata, silahkan dia mengangkat kepala, arak sudah habis. Di teguknya, Kia Yamke sedikit pun tidak bergerak, dengan dingin mengamati orang setengah baya yang berjubah merah, dia sedang berpikir dari mana datangnya orang ini, kenapa repot-repot mengatur pertemuan ini. Setelah menaruh cangkir, orang ini tersenyum pada Kia Yamke berkata, Kia Kongcu, apa curiga di dalam arak ada racunnya Kia Yamke diam seribu basah. Orang berjubah merah menyambung. Jangan khawatir, dalam sayur dan arak sama sekali tidak ada racun. Sambil berkata, dia mengambil sedikit sayur dari tiap iring, lalu dikunyah dan dimakannya. Kia Yamke tetap tidak bicara pun tidak berusik. Tiba-tiba tidak ada ujung pangkal sekonyong-konyong dia bertanya. Anda tentu ada hubungan dengan Liu Yamlo bukan dia tertawa keras dan bertepuk tangan, berkata, hebat. Kia Kongcu memang bukan orang sembarangan. Kia Yamke dengan dingin bertanya. Kau mengakuinya bukan? Orang berjubah merah minum lagi secangkir sambil mengangguk berkata, Apa karena aku tidak menyangkang? Mendadak Kia Yamke mengangkat teko arak menuang secangkir dan diteguk sampai habis, lalu makan dengan lahap. Orang berjubah merah minum lagi secangkir, memandang Kia Yamke. Kau tidak takut dalam arak ada racun sambil makan minum Kia Yamke berkata, arak dan makanannya enak, tidak dimakan juga sayang, peduli amat beracun atau tidak. Orang berjubah merah bertepuk tangan berkata, cukup tegar. Kia Yamke memang sedang lapar sekali. Dia terus makan dengan enaknya. Orang berjubah merah tidak berkata kata lagi hanya terus memandang Kia Yamke. Tiba-tiba Kia Yamke berhenti minum, mengelap mulut sambil berkata, Kau mengatur apik begini, tidak bermaksud membunuhku bukan? Dengan kagum dan tertawa memandang Kia Yamke, orang berjubah merah berkata, Kau cerdas sekali, tepat tebakanmu, betul aku bukan mau membunuhmu. Sesaat dia diam, lalu menyambung. Betul Liu Yamyo adalah orang kami, tapi dia sudah meninggal, kau dibunuh pun tidak ada fadah apa-apa. Kalau begitu apa maksudmu Kia Yamke mengangkat cangkir ditempelkan di bibir? Gampang saja, kau membunuh Liu Yamke, kami kehilangan satu orang, Kalau kau bergabung, kerugian kami pun tertutupi orang berjubah merah lurus memandang Kia Yamke. Kululuk, kululuk, kululuk Kia Yamke minum baik teguk-teguk arak, balik memandang orang berjubah merah. Kalau aku tidak setuju bagaimana? Orang berjubah merah tidak langsung menjawab pertanyaan ini, dia melengkungkan jari tangan mengetuk meja berkata, Kalau kau bergabung dengan kami, segala kesulitanmu akan beres. Pejabat pemerintah tidak lagi menguber. Kian Jitsan pun tidak akan menangkapmu dengan mebel-embel berhadiah tinggi, Kalau kau sudah tidak dikejar orang untuk dibunuh, kau sudah tidak perlu berkelana kemana-mana lagi, Juga tidak perlu lagi hidup susah dengan setail perak uang makan sepiring daging asap, sepiring bakpau kukus dan seteko arak saja. Mau apa ada apa, membuat usaha yang cemerlang sesuai dengan apa yang kau pelajari. Dengan sabar Kia Yamke mendengar sampai selesai, lalu bertanya sekali lagi. Kalau tidak setuju bergabung, apakah kalian akan membunuhku? Orang berbaju merah berhenti mengetuk meja, memandang tegas pada Kia Yamke. Pasti dibunuh lalu bertanya lagi, sebenarnya kau mau bergabung atau tidak? Kia Yamke mengangkat bau. Aku belum tahu perkumpulan kalian macam apa, siapa yang berperan, sampai siapa nama Anda pun belum tahu. Masa aku bisa serampangan begini bergabung dengan perkumpulan kalian? Tadinya sinar metu orang berjubah merah itu bagai api membara menatap Kia Yamke. Setelah mendengar perkataan Kia Yamke, jadi meredah dengan senyum merendah berkata, Ya, aku ceroboh, lupa memberitahukan namaku lalu dia mengenalkan diri, aku Anglihwe. Kia Yamke mengangguk-angguk, sementara menunggu dia melanjutkan perkataannya. Anglihwe melanjutkan perkataannya, nama perkumpulan kami adalah Sinhwee Kau, perkumpulan api sakti, nama kau cu kami Sinhwee Mokun, cuwon besar api sakti. Kia Yamke ingin mengetahui lebih banyak soal perkumpulan api sakti ini, dia lalu bertanya lagi. Tapi aku belum pernah mendengar soal perkumpulan Anda. Anglihwe seperti sudah yakin Kia Yamke akan masuk perkumpulan mereka, dia tidak merahasiakan apa-apa dengan terus terang berkata, Aliran perkumpulan kami datang dari Siih, Tibet, membangun perkumpulan di Tionggoan baru dalam 1-2 tahun ini, Karena peraturan perkumpulan kami beda dengan perkumpulan di Tionggoan, kami khawatir tiap pintu tiap aliran di Tionggoan dalam waktu singkat tidak dapat menerimanya atau mendapat pemboikotan mereka, maka kegiatannya selalu dirahasiakan. Nanti sesudah kekuatan perkumpulan kami sudah kuat, sudah mampu berdiri di dunia persilatan Tionggoan, baru diumumkan pada dunia luar. Mendengar ini semua Kia Yamke baru tahu, Sinhwee Kau ini baru masuk dari Siih Tibet ke Tionggoan. Pantas saja belum pernah terdengar, melihat Liu Yamyu sangat aneh, Kia Yamke bertanya. Apa maksud dan tujuan Anda mendirikan perkumpulan di Tionggoan? Dengan membusungkan dada, Angli Huwee berkata, tentu saja untuk merajai dunia persilatan Tionggoan. Agar dunia persilatan Tionggoan berada di bawah kendali Sinhwee Kau, tentu harus dikerjakan setahap-tahap. Pertama mencari tokoh-tokoh bulim bergabung dengan perkumpulan kami, sesudah tenaga kami kuat, baru kami mulai bertahap mencaplok tiap pintu dan tiap aliran, lama-lama akan menguasai seluruh dunia persilatan Tionggoan. Setelah minum secangkir arak dia melanjutkan, perkumpulan kami saat ini amat membutuhkan orang. Hebat sepertimu. Mula-mula ketika ketua kami mendapat, kabar kau telah membunuh Liu Yamyo, beliau marah. Sekali, bersumpah akan membalas membunuhmu pula, belakangan setelah dipikir kembali, perkumpulan kami butuh orang-orang ahli, lalu berubah pikiran ingin mengajakmu bergabung dengan perkumpulan kami. Mendengar perkataan Angli Hwe, Kie Yamke diam-diam terkejut sekali, tidak disangka perkumpulan yang masuk dari Tibet ini berambisi tinggi, mengintip seluruh dunia persilatan di Tionggoan. Bermimpi bisa menguasai seluruh bulim, ini bukan masalah enteng-enteng saja, demi keselamatan seluruh dunia persilatan Tionggoan, diam-diam Kie Yamke sudah membuat keputusan sendiri. Tapi masih ada satu pertanyaan yang belum dia mengerti, rahasia apa yang takut diketahui orang sehingga Liu Yamyo membunuh banyak orang yang dituduh mengetahui rahasia itu, akhirnya dia bertanya. Ceritakan rahasia yang dijaga sehingga Liu Yamyo banyak membunuh orang. Mula-mula Angli Hwe terkejut, lalu mengangkat kepalanya, tertawa keras. Sebenarnya itu bukan rahasia, dia hanya mendapat perintah dari ketua perkumpulan saja. Hal itu dibikin alasan olehnya untuk menumpas orang-orang itu, agar tujuan melemahkan kekuatan dunia persilatan di Tionggoan berhasil. Kie Yamke sedikit curiga, bertanya. Dengan tenaga Liu Yamyo seorang, biar dia tidak sampai dibunuh oleh aku, dia sanggup membantai berapa banyak orang? Dunia persilatan Tionggoan amat kuat, orangnya pun banyak sekali, perbuatannya tidak akan maksimal bukan? Angli Hwe berkata, kalau hanya Liu Yamyo seorang yang pergi membunuh orang pasti hasilnya tidak akan maksimal, juga tidak akan mencapai sasaran melemahkan kekuatan dunia persilatan di Tionggoan. Tapi kalau semua orang bergerak bersama, bayangkan bagaimana hasilnya? Penyebab kami tidak serempak bergerak tapi hanya memutuskan Liu Yamyo sebagai ujung tombak untuk mencoba reaksi dari Bulim, hasilnya sangat memuaskan. Tiap aliran tiap pintu perguruan tidak ada reaksi apa-apa kau yang tidak punya nama pun tidak ada harapan, jangan iseng mencampuri urusan ini, ketua kami sudah berencana dalam waktu dekat ini mulai bergerak. Mendengar semua ini hati Kye Yamyo keterguncang, diam-diam berpikir, kalau Sin Hwe Kau ini benar mulai bergerak, dunia persilatan akan terjebak ke dalam angin yang bawa mis dan hujan darah, akan sangat mengerikan, bagaimanapun harus dicegah dan dihalangi. Tapi di muka dia tidak bereaksi apa-apa, katanya. Apa tenaga dalam perkumpulan sudah cukup untuk melakukan pergerakan ini? Ang Li Hwe Keragu sesaat, katanya. Belum, maka ketua kami sangat mengharapkan kau yang dapat kemana-mana mengajak orang untuk bergabung, setelah kekuatan memadai segera niatnya baru, dilaksanakan. Perkataan Ang Li Hwe ini secara sepihak sudah menganggap Kye Yamyo sebagai orang sendiri. Kenapa memilih aku Kye Yamyo ke bertanya, aku orang yang belum punya nama, kenapa tidak mencari jago-jago bulim yang sudah punya reputasi keluar untuk mengumpulkan pengikut-pengikutnya? Ang Li Hwe tertawa berujar. Siapa bilang kau tidak punya nama besar, sebenarnya sejak Kian Jitsan memberi hadiah seratus ribu telperak untuk menangkapmu, namamu sudah menggetarkan dunia persilatan. Apalagi setelah mengalahkan Kaisan Lyok Teng bersaudara, mematahkan si Jit Kiam Chu Kiam Lian, semua orang sudah mengenali kau dengan baik. Di dunia persilatan sekarang siapa yang tidak tahu Kye Kong Chu. Setelah berhenti sebentar, dia menyambung lagi, menurut ketua, kau adalah orang pilihan yang paling ideal. Kye Yam ke tidak menyangka namanya bisa tersiar di seluruh dunia persilatan, dalam waktu yang tidak terlalu lama dia sudah menjadi tokoh yang diperhitungkan. Dia berpikir sebentar, lalu dengan tertawa kecut berkata. Tapi Chai He jarang bergerak di dunia persilatan, tidak banyak mengenal orang, Chai He khawatir tidak sanggup menanggung beban yang kalian serahkan. Ang Li Hwe seperti sudah yakin dengan dia. Dengan nama Kye Kong Chu sekarang ini, siapa yang tidak ingin berhubungan denganmu? Asal kau memberi mereka keuntungan dan kebaikan, aku percaya dalam waktu yang singkat kau akan mendapatkan banyak orang-orang dunia persilatan. Setelah berpikir sebentar Kye Yam ke sudah mengambil keputusan, dengan tegas berkata pada Ang Li Hwe. Kalau aku tidak mau menuruti keinginan perkumpulan Anda bagaimana? Ang Li Hwe tidak menjawab, hanya mengangkat tangan membunyikan tiga eks jari-jari tangannya. Begitu suara jepretan jari tangannya hilang, di depan pintu belakang kedai seperti dari dalam tanah, muncul puluhan orang berbaju merah berjalan, menutup semua jalan mundur dan mengelilingi Kye Yam ke. Diam-diam Kye Yam ke terkejut tapi romannya sedikit pun tidak berubah, seperti tidak merasa dengan santai mengambil cangkir minumnya. Ang Li Hwe tetap tersenyum. Kye Kongcu, kau tahu apa yang mereka pegang? Sorotan metuk Kye Yam kebersinar, dia melihat tangan tiap orang berbaju merah memegang suatu benda bulat seperti bola berwarna hitam, dia dapat menebak tapi tetap bertanya. Boleh tahu. Itu adalah Sinhwe Eitan, bom api sakti, milik perkumpulan kami yang paling hebat. Dengan bangga Ang Li Hwe berkata lagi, sebuah Sinhwe Eitan dapat meratakan kedai ini menjadi tanah datar. Mungkin Kye Kongcu tidak mau mencobanya sendiri bukan? Kye Yam ke pernah melihat dan merasakan kehebatan bom api dari Li Uyam Yo. Jadi sudah tahu kehebatannya, dia mengerti Ang Li Hwe bukan menggertak dia dengan omong kosong, dia mengerenyitkan dahinya berkata. Aku sudah tidak ada pilihan, mau tidak mau harus masuk ke perkumpulan Anda. Ang Li Hwe menggosok telapak berkata. Betul saja Kye Kongcu orang yang cerdik. Ayo, aku mewakili kau cu bersulang untukmu, mengucapkan selamat bergabung dengan perkumpulan kami. Kye Yam ke terpaksa mengangkat cangkir, dua orang itu lalu minum bersama. Setelah menaruh cangkir, Kye Yam ke bertanya, apa kedudukan Anda di perkumpulan? Aku menjabat sebagai Sinhwe Eitan Tongcu, kepala delvisi Sinhwe E. Kye Yam ke segera memberi salam. Salam untuk Ang Tongcu. Tanda petik. Ang Li Hwe berkata sambil menggoyangkan tangan, orang sendiri tidak perlu sungkan-sungkan. Sambil menatap Ang Li Hwe, Kye Yam ke bertanya, apa kedudukanku nanti di perkumpulan? Dengan tidak enak Ang Li Hwe tertawa. Masalah ini aku pun tidak bisa memastikan, nanti sesudah bertemu kau cu, kau akan tahu sendiri. Kye Yam ke ingin sekali melihat kau cu yang berambisi besar dari perkumpulan asal seih ini. Dia pun melanjutkan. Kapan aku bisa bertemu kau cu? Aku akan segera membawamu ke pusat perkumpulan menemui kau cu. Kye Yam ke berdiri dan berkata. Kapanpun aku siap. Ang Li Hwe berdiri lalu mengayunkan tangan, segera puluhan orang berbaju merah membungkukan tubuh memberi hormat dan mundur keluar dari kedai arak. Ang Li Hwe baru berkata pada Kye Yam ke, kita segera ke pusat perkumpulan mereka segera meninggalkan kedai arak itu. Sambil berjalan, Ang Li Hwe menceritakan banyak masalah intern perkumpulan pada Kye Yam ke. Dalam perkumpulan, selain kau cu, ada dua devisi yaitu Sin Hwe E Tong dan Kim Gintong. Devisi emas perak, Sin Hwe E Tong khusus bertanggung jawab atas keselamatan dalam perkumpulan serta operasi pembenahan di luar. Sedangkan Kim Gintong khusus mengurus keluar masuk keuangan dalam perkumpulan, tugas paling utama adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk biaya-biaya mengembangkan perkumpulan. Di bawah dua devisi itu ada empat bendera, dibagi merah kuning biru hitam, tiap devisi mengatur dua bendera untuk melaksanakan tugasnya. Dari mulutang Li Hwe E, Kye Yam ketahu anggota perkumpulan mereka baru ada kurang lebih seratus orang. Kekuatannya masih kecil, sehingga belum berani bergerak di Tionggoan. Yang paling membuat Kye Yam kemuak adalah dalam perkumpulan tidak ada larangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, laki atau perempuan kalau saling menyukai boleh tidur bersama, siapapun tidak boleh protes, termasuk kau cu-nya juga. Pusat perkumpulan Sinhwe E kau dibangun di pinggir sebuah gunung, di atas sebuah tanah belantara yang tersembunyi dan terhalang oleh hutan. Karena di depan terlindung oleh hutan, dan di belakang tertutup oleh gunung, maka sulit ditemukan orang luar. Pusat perkumpulan ini adalah sebuah rumah berhalaman besar dengan pagar tembok setinggi 3 metran. Jika berdiri, di luar sulit melihat keadaan di dalam kecuali masuk dari pintu utama. Setelah masuk di bagian dalam ada halaman yang luasnya 15 tombak. Di tengah-tengahnya ada sebuah panggung dengan lebar 1 tombak lebih, dibagi 3 susun. Tiap susun ada 3 undak-undakan yang tingginya 1,5 tombak. Melewati halaman ada sebuah ruangan yang tinggi dan besar, ruangannya kosong melompong, 2 dinding tembok serta tiang yang tinggi besar. Ada lukisan berwarna-warni bergambar api menyala, bagian depan menjuntai tirai sutra berwarna merah menyala, di depan tirai ada kursi besar warna merah tua bagaikan gumpalan api, sandaran bangkunya juga merah seperti api, sehingga orang yang berada di sana merasa berada di dunia api. Tidak ada sumbernya tapi merasa seperti ada udara panas menyerang. Kiai Yamke yang berada di ruangan ini, juga ada perasaan seperti ini. Akhirnya Kiai Yamke berada di pusat perkumpulan Sinhwee Kau. Saat ini dia berdiri di ruangan besar ini menunggu diterima oleh Kau Chu. Angli Kau Chu pun menemani di sampingnya, dia telah menyuruh orang melapor pada Kau Chu soal kedatangan mereka. Suara nyaring berbunyi tiga kali, suaranya mengema di udara ruangan tidak hilang-hilang, lalu terdengar suara keliningan yang nyaring dan enak didengar. Belum lagi suara keliningan itu belum berhenti, tirai sutra berwarna merah bergoyang dan menggulung, berturut-turut keluar delapan orang gadis muda belia yang mengenakan gaun ringan merah menyala, waktu melangkah, gaun dan selendangnya melayang-layang. Tubuh padat berisi yang lembut kadang. Tampak di bawahnya, memikat dan menggoda sekali. Setelah melihat hati Kiai Yamke tidak tahan berdebar-debar. Delapan gadis itu bertelanjang kaki, dengan ringan berjalan ke belakang kursi besar merah, seperti kipas membuka diri berdiri terpisah di belakang kursi besar itu. Tangan delapan orang gadis itu masing-masing memegang sebuah kipas bergambar sekuntum bara api yang menyala, jika disatukan menyerupai tirai sekat pelindung api, menyala indah sekali. Tidak lama, dari belakang tirai sutra merah yang menggulung, berjalan keluar seorang berambut merah, muka merah, alis dan kumisnya juga merah. Mengenakan baju penuh sulaman berkuntum-kuntum bara api, dilihat sepintas seperti bara api yang terbang menggelundung. Begitu Anglihwe melihat orang setengah umur seperti segumpal api membara, segera menghormat dengan Dua tangan menjuntai di sisi dan membungkukan tubuh, sorotan mat melihat ke bawah, tidak berani memandang langsung. Kiai Yamke tidak peduli, dia tetap berdiri tegap, memandang lurus orang setengah umur itu. Orang itu duduk di atas kursi besar, matanya menyapu Kiai Yamke. Ketika sorotan matu Kiai Yamke beradu dengannya, dia segera merasa sepasang matanya sakit seperti terbakar api, dia cepat-cepat menunduk, tidak berani memandang langsung dengannya lagi. Lapor kau cu, hamba sudah membawa Kiai Yamke kemari. Harap kau cu memakai sesuai dengan kemampuannya. Pantas saja Anglihwe tidak berani mengangkat kedua matanya, ternyata sorotan matu kau cu seperti api membakar, membuat matu orang merasa sakit. Kau Kiai Yamke suara kau cu bagaikan api membakar palipolo, pilipolo berbunyi. Kau mau bergabung dengan perkumpulan kami? Sudah dalam keadaan bagmi dia terpaksa membungkuk-bungkuk berkata. Hamba ingin bergabung sambil mengangkat kepalanya melihat. Begitu bentrok dengan pandangan kau cu, timbul kembali perasaan sakit pada matanya bagaikan tersulut api, membuat dia tidak kuasa cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Bagus, perkumpulan kami sedang membutuhkan orang. Apalagi orang seperti engkau, kami sangat butuh sekali, kakau kau mau bergabung, aku senang sekali, ketua Sinhwe kau tertawa sambil memandang Kiai Yamke. Lapor kau cu, Kiai Yamke sudah bergabung dengan perkumpulan kita, sudah menjadi orang sendiri. Masalah dia dikejar-kejar pejabat pemerintahan dan masalah Kian Jitsan mengeluarkan hadiah tinggi. Ang Lee Hwe amat peduli pada Kiai Yamke, dia melaporkan pada kau cu apa yang dia janjikan pada Kiai Yamke saat dikedai arak. Ang Tongcu, kesulitannya semua harus kita bantu selesaikan. Masalah ini serahkan saja pada Kim Gin Tongcu yang mengurus lalu dia berkata pada Kiai Yamke, kau tenang saja, mulai sekarang kau boleh tenang, kemanapun pergi tidak akan ada yang mengganggu, orang. Birokrasi tidak lagi akan menangkapmu, Kiai Yamke pun tidak akan menangkapmu lagi dengan hadiah yang menggiurkan. Terpaksa Kiai Yamke dengan suara lantang berkata, terima kasih kau cu. Lapor kau cu, masalah jabatan Kiai Yamke. Ang Lee Hwe mengajukan. Sinhwe kau cu bagaikan api melayang, tertawa panjang. Masalah jabatan dia, aku telah siapkan. Mulai sekarang kita tambah satu devisi baru. Kiai Yamke adalah ketua GW Asitong, devisi urusan luar, kekuasaannya sama dengan Sinhwe E Tong dan Kim Gin Tong. Khusus mengurus pengembangan perkumpulan dan penerimaan tenaga-tenaga ahli. Suara Sinhwe kau cu bergema dalam ruangan yang tinggi besar dan terdengar sampai keluar. Ang Lee Hwe yang berdiri di samping melihat Kiai Yamke tetap tegak di sana, dia mga menarik dia, berbisik. Cepat berlutut mengucapkan terima kasih. Sebenarnya Kiai Yamke enggan berlutut, tapi keadaan sudah begini, maka dengan terpaksa dia berlutut juga sambil berkata. Terima kasih kau cu, hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan perkumpulan kita. Bangunlah Kietong Cu, Sinhwe E. Kau cu berdiri memandangi Ang Lee Hwe, Ang Tong Cu, bawa Kietong Cu berkeliling di pusat perkumpulan ini dan siapkan jamuan selamat datang untuk Kietong Cu, sambil mengangkat lengan baju, dia sudah masuk lagi ke dalam, hilang di belakang tirai sutra merah itu. Ang Lee Hwe menunggu sampai gadis terakhir menghilang di balik tirai, lalu menarik lengan baju Kiai Yamke, pergi meninggalkan ruangan itu. Baru saja keluar dari ruangan, sudah banyak anggota Sinhwe E. Kau yang berkumpul di luar, mereka serempak membungkuk memberi salam. Salam untuk Kietong Cu. Begitulah Kiai Yamke menduduki ketua salah satu devisi di Sinhwe E. Kau, pusat perkumpulan Sinhwe E, kawamat besar. Ada lima bangunan utama dua sisi ada empat halaman. Semua tidak kurang dari seratus rumah yang dapat menampung ratusan orang. Ang Lee Hwe E membawa Kiai Yamke mengelilingi semua sudut pusat perkumpulan. Lalu membawa dia ke bangunan ketiga yang tinggi dan besar. Di bangunan yang tinggi dan besar itu sudah siap perjamuan mewah empat orang yang mengenakan baju merah, kuning, biru, hitam. Dengan hormat menunggu di sepanjang ruangan, melihat Kiai Yamke dan Ang Lee Hwe E datang. Mereka segera menyapa salam untuk Ang Tong Cu dan Kietong Cu. Sambil mengayunkan tangan Ang Lee Hwe E berkata, bersikaplah bebas sambil mengenalkan satu persatu. Pada Kiai Yamke, hasu kepala bendera merah. Hoto. Kepala bendera biru. Ausan kepala bendera kuning. Mongli kepala bendera hitam. Kiai Yamke dengan mudah membedakan mereka dari warna baju yang dikenakan, mereka semua bukan orang. Dari Tionggoan, mungkin mereka orang siih Tibet, sebab Sinhwe E kau datang dari Tibet. Selesai mengenalkan. Kiai Yamke dan Ang Lee Hwe E bersama-sama masuk ke bangunan tinggi dan besar itu diikuti empat orang kepala bendera. Setelah minum tiga cangkir, Kiai Yamke berhenti minum, tanyanya. Ang Tong Cu, kenapa tidak terlihat Kim Gin Tong Cu, apa dia tidak berada di pusat perkumpulan? Setelah minum seteguk Ang Lee Hwe E berkata, betul Kim Gin Tong Cu sedang tidak ada di sini. Dia bergerak kemana-mana di sungai telaga mencari dana bagi perkumpulan kita, setahun hanya pulang 4X kalau tidak ada urusan penting dia tidak akan pulang kemari. Kalau begitu apa aku pun boleh bergerak seorang diri di sungai telaga untuk mencari anak buah, tidak dibatasi agar leluasa mengumpulkan orang-orang? Ang Lee Hwe E mengangguk, berkata, boleh, kau juga tidak akan dibatasi dan bebas bergerak di luar, masalah D ini kau boleh mengambil di bank bantong yang dikelola perkumpulan kita. Kau boleh merekrut siapa saja orang dunia persilatan untuk masuk ke perkumpulan kita, kau putuskan sendiri, pokoknya kau usahakan semaksimal mungkin merekrut orang dari dunia persilatan dari aliran hitam dan putih, Asal mereka mau bergabung jangan ditolak, harus terima terus. Apakah kau cu setuju tanya Kie Yam Ke? Tentu, Ang Lee Hwe E menepuk kundak Kie Yam Ke, rupanya kau cu sangat mempercayai mu, asal kau mau. Bekerja keras, di hari yang akan datang kedudukanmu bakal lebih tinggi dari aku. Kie Yam Ke tertawa, katanya. Ang Tong Cu, aku malu kalau dikatakan begitu, aku sudah bergabung, aku sudah menjadi salah satu anggota perkumpulan ini, harus bekerja sebaik-baiknya demi perkumpulan. Kalau kau cu mendengar ini pasti sangat senang, Ang Lee Hwe E berkesan baik pada Kie Yam Ke. Kalau ada orang sungai telaga tidak mau bergabung. Dengan kita, harus bagaimana? Tanpa ragu-ragu Ang Lee Hwe E berkata, kalau dia sudah mengetahui rahasia perkumpulan kita tapi tidak mau bergabung, tidak ada kecuali siapapun harus dibunuh. Selanjutnya dia memberi penjelasan lagi. Karena tenaga kita belum cukup, maksud kau cu sementara ini kita tetap saja berjalan secara rahasia, setelah kekuatan kita sudah memadai, sudah bisa menahan serangan dari kelompok orang-orang dunia persilatan manapun. Baru kita mengumumkan ke dunia persilatan tentang keberadaan kita. Sekarang ini jangan sampai masalah kita tersiar dulu keluar, untuk menjaga serangan bersama masing-masing kelompok atau partai di dunia persilatan ini. Kie Yam Ke mendengar sambil mengangguk tanda paham. Setelah Ang Lee Hwe E selesai berbicara, dia mengajukan lagi pertanyaan yang lain. Kalau sampai aku sendiri tidak mampu mengatasinya harus bagaimana? Masalah ini kau tidak perlu khawatir, Ang Lee Hwe E menghabiskan secangkir arak, baru berkata, kalau ada yang tidak mampu diatasi sendiri, buatlah tanda yang menarik di tempat yang mencolok, pasti ada orang-orang perkumpulan kita yang menghubungimu, jadi kau tidak perlu khawatir urusan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Setelah meneguk arak Kie Yam Ke berkata, kalau begitu aku tidak perlu khawatir, urusan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Kalau masih ada yang tidak mengerti, tanya saja, Kie Yam Ke tertawa sambil menggelengkan kepala. Sementara ini cukup. Ang Tong Chu, banyak terima kasih atas bantuan Anda. Ang Lee Hwe E tertawa keras berkata, Kie Tong Chu, kau tidak perlu bersungkan-sungkan lagi, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita minum-minum sampai puas. Tiba-tiba Kie Yam Ke bertanya. Maaf, tiba-tiba aku berpikir lagi satu pertanyaan mau minta petunjuk. Cangkir yang telah diangkat ditunda lagi oleh Ang Lee Hwe E. Katakan saja Kie Tong Chu. Agak ragu sebentar Kie Yam Ke lalu bertanya. Maafkan aku lancang, sepertinya kau Chu bukan orang Tionggoan bukan? Dengan tertawa keras Ang Lee Hwe E berkata, Memang bukan orang Tionggoan, semua orang perkumpulan tahu hal ini, sudah bukan rahasia lagi. Aku beritahu, dan atas mulai kau Chu, ke bawah sampai empat bendera, kebanyakan orang si Ih hanya sedikit saja anggota dan Tong Chu baru yang orang Tionggoan. Oh, begitu, lalu Kie Yam Ke mengangkat Cangkir, Ang Tong Chu, aku bersulang untukmu. Empat orang kepala bendera yang mendampingi juga berseru, kami juga bersulang untuk Tong Chu berdua. Secangkir dan secangkir lagi, tidak terasa Kie Yam Ke. Pun sudah mabuk dan teridur. Begitu bangun, Kie Yam Ke masih terasa sakit kepala, dia ingin bangun untuk minum teh. Tapi baru saja menggerakkan tubuhnya, dia menyentuh sesosok tubuh yang hangat dan empuk, dia terkejut dan tidak berani berusik lagi. Dengan sedikit sinar lilin yang bergoyang dari luar ke lambu dia menatap dengan seksama, tidak terasa mukanya menjadi merah. Tubuhnya pun terasa panas, kerongkongan terasa lebih kering, hatinya juga berdebar-debar keras. Ternyata yang menempel kencang di sampingnya, sesosok tubuh yang telanjang bulat, kulitnya tampak halus, rambut agak keriting menutupi bahu dan leher halus seorang gadis. Gadis itu garis potongannya indah, dua pahanya panjang dan langsing. Buah dadanya montok berisi, bulu mata panjang dan lentik agak menutup. Mulut mungilnya samar-samar tampak tersenyum mengembang. Laki-laki manapun yang waras tentu tidak akan mampu menahan keadaan yang menggoda begitu. Karena kekuatan arak di tubuh kie yang kebelum hilang semua, matanya memandangi tubuh bulat yang amat menggoda. Tanpa sadar segumpal hawa panas muncul dari dalam tubuh dan diikuti pula timbulnya dorongan seks yang paling primitif datang mengguncang. Saat ini dia pun baru sadar dirinya pun, telanjang bulat, dari atas ke bawah tidak ada sehelai benang penutup pun. Penemuan ini membuat dia gugup, cepat-cepat dia menarik selimut menutupi tubuhnya sambil mencari-cari bajunya dengan sepasang matanya. Tapi gadis yang meringkuk tertidur itu jadi terbangunkan oleh gerakan dia, amam bersuara, bulu matanya yang lentik panjang bergerak dengan lucu melirik kie yang ke, tubuh yang bugil bergerak. Kaki tangannya diluruskan, sebentar saja seperti lintah menempel lagi ke tubuh kie yang ke. Di peluknya kie yang ke dengan kencang. Kie yang ke ingin menghindar sudah tidak keburu. Tubuh yang saling menempel bagaikan sengatan listrik. Membuat kie yang ketimbul perasaan aneh yang belum pernah dia alami. Kie yang ke ingin melepaskan diri dari pelukan dan gulungan gadis itu. Tapi tenaganya seperti hilang. Di bawah sadar dia terus memberi peringatan tidak boleh melakukan itu, tapi reaksi sebagian tubuh membuat dia tidak bisa bertahan dan tidak bisa mengatasinya, ditambah masih ada sisa pengaruh arak, dia tidak sanggup untuk mengatasi keadaan. Akhirnya nafsunya mengungguli kesadaran. Setelah hujan badai berlalu, segalanya kembali menjadi tenang. Kie yang ke berbaring di atas ranjang. Membelalakan meta, tidak bersuara menatap lurus langit-langit kelambu. Entah bagaimana di langit-langit kelambu seperti terlihat muka si Yau Ih yang ngayu dan memukau. Kie yang ke seperti sudah berubah menjadi orang dungu, dengan beku menatap langit-langit kelambu sampai lama sekali. Tidak bergerak pun tidak bersuara. Setelah melakukan perbuatan yang begini dia merasa tidak enak pada si Yau Ih, memandang muka si Yau Ih seperti ilusi muncul di langit-langit kelambu, dalam hari memohon maaf pada si Yau Ih. Kie Tong Chu, Anda bukan tidak senang pada hamba bukan gadis yang meringkuk dalam pelukannya itu menggoyangkan tangan mengelus-ngelus Kie Yam Ke. Begitu dia bergerak, Kie Yam Ke jadi kembali dari kebingungan atas kenyataan yang ada di depan meta. Dia menarik kembali sorotan metu dan menatap muka cerah gadis itu. Dia menemukan gadis ini mirip dengan si Yau Ih, tidak terasa diajadi terus pengong menatap muka gadis itu. Melihat Kie Yam Ke diam saja memandang dirinya, tidak terasa mukanya menjadi merah, lalu dia membenamkan mukanya ke atas dada Kie Yam Ke. Dalam hati Kie Yam Ke mengeluh, tumbuh rasa menyesal dan malu. Dia malu pada si Yau Ih Kounio yang telah meninggal, menyesal sekarang telah merusak gadis hayo dan suci ini, dia tidak bisa apa-apa karena kesalahan telah terjadi. Sebelah tangannya dengan lembut membelai rambut panjang gadis ini dengan suara rendah berkata, Kounio, siapa namamu? Gadis ini seperti anak kucing menempel dalam pelukan Kie Yam Ke, agak mengangkat kepala, metu gede yang berbulu panjang dan lentik itu berkedip-kedip dengan halus dan kalem berkata, nama hamba Jitih. Setelah mendengar hati Kie Yam Ke terguncang, kebetulan sekali, satu bernama Siaw Ih, dia bernama Jitih, hanya beda satu uruf. Dia berguman. Siaw Ih, Jitih, Siaw Ih, Jitih. Jitih memandang Kie Yam Ke, melihat dia berguman sendiri, tidak tahan dengan suara lembut berkata, Kie Tong Chu, Anda tidak apa-apa. Kie Yam Ke berhenti berguman, memandangi Jitih berkata, kenapa kau melakukan semua ini? Secepat itu pula Jitih menjadi merah malu sekali, dia menutup mukanya berkata, ini, ini semua perintah kau Chu. Menyuruh hamba melayani Anda. Tiba-tiba Kie Yam Ke merasa dirinya amat menyukai Jitih, Jitih juga memang pantas disayangi dan disukai orang. Jitih, apakah kau boleh menolak semua kemauan kau Chu Jitih Yam dan tenang, lalu menghela nafas? Tidak boleh, kalau kau Chu lagi gembira, kita bisa diberikan pada siapa saja, kalau melawan berarti mati. Kie Yam Ke emosi. Tragis benar nasib seorang gadis, seenaknya dia diatur dan tidak boleh melawan. Suka tidak suka harus mengikuti orang itu, kebahagiaan dirinya telah digadaikan. Apa kedudukanmu dalam perkumpulan Kie Yam Ke dengan rasa sayang merangkul Jitih dalam pelukannya? Jitih berkata dengan sedih. Hamba adalah salah saru pelayan kau Chu. Rupamu bukan orang Tionggoan Kie Yam Ke dengan halus mengelus rambut tombak Jitih. Hamba orang si'ih. Diurus oleh kau Chu sejak kecil, dibawa ke Tionggoan pun oleh kau Chu, Jitih bagaikan anak burung bersandar dalam pelukan Kie Yam Ke. Kau adalah alat dalam tangan kau Chu untuk memanjakan aku Kie Yam Ke menopang dagu Jitih, menatap lurus Jitih, sambil mengawasi aku bukan? Jitih ditopang sampai mukanya menengadah ke atas, tapi dia menghindar sorotan metu Kie Yam Ke, mukanya terlihat gugup, dia mengatupkan bibir tidak berkata. Betul Kie Yam Ke dengan dingin dan keras mendesak. Tubuh mungil Jitih tersentak dan bergetar dalam pelukan Kie Yam Ke, dengan memelas berkata, jangan mendesak hamba, kalau hamba mengatakan terus terang, nanti akan dihukum mati oleh kau Chu. Setelah mendengar ini, Kie Yam Ke tidak tega memasang muka masam. Bagaimanapun Jitih adalah perempuan pertama yang mendapat kemesraan dirinya, cinta atau tidak ini sudah menjadi kenyataan, apalagi Jitih sangat manis. Jitih kau jangan takut, ada aku kau tidak akan dilukai, katakanlah kata Kie Yam Ke halus. Hamba takut, Jitih bergetar dalam pelukan Kie Yam Ke. Tidak perlu takut tangan Kie Yam Ke mendekap Jitih lebih erat, apakah kau tidak ingin meninggalkan tempat ini dan memulai kehidupan baru? Dengan yakin Kie Yam Ke mengangguk. Jitih, kau sudah menjadi orangku, asalkan aku tidak mati, aku pasti akan membawamu meninggalkan tempat ini. Meta besar Jitih yang bening tidak berkedip-kedip memandang Kie Yam Ke agak lama. Tanpa ragu-ragu lagi berkata, baiklah, hamba mau memberitahu. Kie Yam Ke membetulkan kera bicaranya. Jangan merendahkan diri lagi, kau juga manusia, lain kali jangan lagi menyebut dirimu hamba tapi sebutlah aku atau saya. Malu-malu Jitih berkata, hem, aku, aku sudah terbiasa berkata begitu sesaat sulit merubahnya. Apalagi di depan atau belakang orang jika tidak menyebut hamba, akan dihukum oleh kau cu. Kie Yam Ke menghela nafas panjang berujar, sekarang katakanlah. Jitih memandang lama Kie Yam Ke baru memberanikan diri berkata, hem, betul, aku diutus kau cu untuk mengawasi kau, juga sebagai alat memanjakan setiap orang yang berkedudukan dalam perkumpulan. Seperti Ang Tong Cu dan lain-lain, di samping setiap orang, semua punya pelayan seperti aku, mereka semua dididik oleh kau cu, di bawah kekerasan yang berlebihan, tidak ada seorang pun yang berani melanggar. Sekarang sudah ada satu orang, kata Kie Yam Ke tersenyum. Jitih sesaat tidak sadar, dia bertanya ringan, siapa orang itu? Kau, Kie Yam Ke dengan telunjuk menyentuh sedikit hidung Jitih yang kecil mungil dan lucu itu. Muka Jitih memucat, dengan suara gugup berkata, aku serahkan segala sesuatu ku padamu. Kie Yam Ke pun menghela nafas panjang-panjang tanyanya. Jitih, siapa sebenarnya Kim Gintong Cu itu? Alis Jitih berkerut. Kim Gintong Cu adalah Kim Gintong Cu. Aku tidak tahu siapa dia. Kau tidak pernah melihat di A Kie Yam Ke bertanya dengan perasaan aneh. Tidak pernah. Jitih mengernyitkan hidung berkata lagi, selangkah pun kau cu tidak mengizinkan kami keluar dari ruangan dalam, juga tidak mengizinkan siapapun masuk selangkah ke ruangan dalam. Aku pun baru pertama kali ini berjalan keluar ruangan, selain kau cu, kau adalah laki-laki pertama yang aku dekati. Setelah berkata, mukanya terlihat malu, ayu dan manis. Memandang keadaan begini hati Kie Yam Ke pun berdebar-debar tidak terasa dia pun menciuminya. Di bawah ciuman mesra Kie Yam Ke tubuh mungilnya yang bugil bagaikan ular bergerak-gerak. Kie Yam Ke masih seorang pemuda yang bernafsu tinggi, mana bisa menahan ini semua. Apalagi sudah melakukan satu kali, tentu saja menyusul kali yang kedua. Akhirnya mereka berdua sekali lagi berlarut dalam kesenangan. Kie Yam ketiga hari berada di pusat perkumpulan. Selama waktu itu Sinhue Kau Cu 2X memanggil dia. Selama bertemu dia di ruangan yang tinggi dan lega itu. Yang diperbincangkan tidak lain meminta dia rajin-rajin membela Sinhue Kau, juga bertanya dia suka jitih tidak? Kalau suka biar dia saja terus melayani, kalau tidak suka boleh ganti yang lain. Kie Yam Ke mengiakan semua perkataan Sinhue Kau Cu. Tidak ada sepatah katapun yang tidak berguna ditanyakan. Dalam kesempatan ini dia bertanya pada Sinhue Kau Cu kapan dia boleh meninggalkan pusat perkumpulan untuk bergerak di dunia persilatan. Menurut Sinhue Kau Cu lebih cepat lebih baik, dia mengatakan jitih adalah pendamping dan pembantu yang baik, kalau dia mau boleh dibawa untuk menemani saat melanglang buana. Kie Yam Ke mengerti perkataan Sinhue Kau Cu itu hanya basa-basi. Dia suka atau tidak, orang itu jitih atau yang lain, maksudnya agar mudah mengontrol gerak-gerak Kie Yam Ke. Dia sekalian saja mengatakan suka sekali dengan jitih, kalau Kau Cu mengizinkan dia akan membawa jitih turut serta. Mendengar Kie Yam Ke ingin begitu, Sinhue Kau Cu rupanya amat senang dan lega. Setelah memberi sedikit dorongan lalu menyudahi pertemuan itu. Hari keempat, sambil membawa serta jitih Kie Yam Ke meninggalkan pusat perkumpulan memulai gerakannya. Setelah Kie Yam Ke meninggalkan pusat perkumpulan, orang pertama yang terpikir dan harus dicari adalah si jit Kiam Tugiam Lian. Saat berpisah dengan Tugiam Lian dulu, Kie Yam Ke mendengar Tugiam Lian akan kekilem, maka dia membawa jitih menuju ke sana. Jitih yang selangkah pun tidak pernah meninggalkan ruang dalam dan tidak pernah meninggalkan pusat perkumpulan, seperti seekor burung kecil yang lepas dari sangkarnya, dia terlihat sangat santai dan lincah. Masalah apapun yang terlihat di perjalanan, dia sangat kagum, aneh dan berhasrat sekali. Tanya ini tanya itu, seperti gadis cilik yang pertama kali melihat dunia luar. Kie Yam Ke terpaksa memberi penjelasan satu persatu agar perasaan anehnya puas dan senang. Sambil merangkul Kie Yam Ke, dia berloncat-loncat dan memekik riang, wajahnya yang lucu dan manja membuat Kie Yam Ke tambah suka padanya. Jitih pun tambah lemah lembut, tambah mesra pada Kie Yam Ke, persis seperti seorang istri pada suami, semua perhatian dan perasaannya dicurahkan pada diri Kie Yam Ke. Dalam kenyataannya hubungan mereka memang sudah seperti hubungan suami-istri. Sejalan-jalan tidak terjadi masalah yang berarti, tidak ada orang yang mempersulit atau menghalangi perjalanan mereka, apalagi mau menangkap Kie Yam Ke untuk ditukarkan dengan uang hadiah Kian Jitsan. Tapi semua ini membuat Kie Yam Ke tambah tidak mengerti. Dia berpikir, apa orang-orang sungai telaga yang berminat uang hadiah itu sudah mengetahui sulit menghadapi Kie Yam Ke sehingga mereka mundur teratur, atau di perjalanan yang begitu aman Kie Yam Ke malah merasa kurang tenang. Di perjalanan dia banyak bertemu orang-orang sungai telaga, dari sorotan mat memandang dan minik muka, terlihat jelas mereka mengenal betul Kie Yam Ke. Tapi seorang pun tidak ada yang mau menghampiri dia, mencari masalah padanya. Semua baik-baik saja, hingga Kie Yam Ke merasa bingung, dia memikirkan masalah yang membuat dia tidak habis pikir ini. Mula-mula Jitih tidak memperhatikan ekspresi Kie Yam Ke, belakangan melihat dia lama tidak bicara dan berjalan sambil menunduk. Sepertinya dalam hatinya banyak pikiran. Tidak tahan dia bertanya, Yam Ke, kau sedang pikir apa? Katakanlah biar aku turut merasakan. Ditanya begitu Kie Yam Ke baru sadar dia sudah lupa diri, maka dia tertawa pada Jitih dan berkata, Jitih, aku sedang memikirkanmu, memikirkanku. Aku kan ada di sisimu. Mula-mula Jitih bengong belakangan dia sadar. Mukanya menjadi merah, dia menghentakan kakinya, Em, kau jahat. Kie Yam Ke memandang muka manis Jitih, tidak tahan dia memegang lengannya berkata dengan gembira. Dipikirin tidak senang. Kalau aku jahat. Ya sudah tidak mau dipikir lagi. Lalu dia tertawa dengan gembira. Melempar tangan Jitih dengan manja berkata, kau jahat. Tapi cekik ikan tertawa, memutar tubuh, dia lari pergi. Kie Yam Ke memandang tubuh Jitih yang lues dan elok, dengan tertawa dia mengejar. Mereka berdua seperti sudah lupa segala, di perjalanan tertawa dan berkejar-kejaran, bagaikan anak kecil yang nakal dan bandel. Untung di jalan tidak ada orang kalau tidak akan terlihat memalukan. Yam Ke, kota Kilem itu besar, ramai dan banyak orang ya. Mereka berdua saling bergan dengan tangan, berjalan bersama, hati mereka sangat gembira. Kie Yam Ke melirik Jitih yang ada di samping, yang polos dan ayu itu berkata dengan lembut. Betul, Kilem memang kota besar yang amat ramai, tapi ibu kota lebih besar lebih ramai, banyak sekali hal yang bagus dan menyenangkan. Jitih berkata dengan penuh idam-idam. Yam Ke, janji ya bawa aku jalan-jalan ke ibu kota. Selanjutnya Kie Yam Ke dengan penuh kasih sayang berkata, nanti kalau ada kesempatan aku pasti membawa kau melancong ke ibu kota. Jitih girang sambil berloncatan, dengan suara girang berseru. Yam Ke, aku sangat senang, kau baik sekali padaku. Kie Yam Ke mengamati depan belakang kiri kanan sebentar, melihat di sekitarnya tidak ada orang. Tiba-tiba suaranya rendah dan tegas berkata pada Jitih yang sedang gembira itu. Jitih, dengar baik-baik, aku mau bicara. Jitih melirik ke samping dengan centil berkata, Yam Ke, kau, tiba-tiba dia merasa muka Kie Yam Ke amat serius tidak seperti orang sedang bergurau, maka dengan sedikit terkejut melanjutkan, apakah penting sekali? Kie Yam Ke mengangguk serius, lalu menarik Jitih lebih dekat, dengan sungguh-sungguh berkata, Dengar, kalau suatu hari aku bertentangan dengan kau cu, kau memihak kau cu atau aku? Begitu Jitih mendengar, dia tidak mampu menjawab, dengan tercengang berkata, Yam Ke, kau sudah masuk perkumpulan, mana mungkin bertentangan dengan kau cu? Kie Yam Ke melihat Jitih belum mengerti maksudnya. Dia menjelaskan lagi. Jitih, maksudku kalau satu hari aku meninggalkan Sinhwe kau, kau cu tentu akan membunuhku, kau mau membela siapa? Dengan mimik ketakutan Jitih berkata, Tidak mungkin, kalau sampai terjadi, aku juga tidak tahu harus membela siapa, Aku juga tidak tahu harus bagaimana kalau aku melawan dan membangkang pada kau cu, aku pasti dibunuhnya. Kie Yam Ke maklum Jitih selama hidupnya berada di bawah kekerasan Sinhwe kau yang kelewat keras. Dalam waktu yang singkat sulit tunut, mengambil sikap yang ekstrim, akhirnya dia menghela nafas berkata, Jitih, apa kau tahu sejak malam itu kau mengatakan bahwa kau orang yang diutus oleh kau cu untuk mengawasi aku, itu sudah melanggar dan membangkang pada kau cu? Apa kau paham? Jitih sama sekali tidak menyangka, dengan mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya pada orang yang dikasihi, sudah membangkang pada kau cu. Dia sangat terkejut, selanjutnya dengan gugup berkata, kalau sudah begitu bagaimana Kie Yam Ke menghiburnya? Jitih, aku kan pernah bilang aku pasti akan melindungimu, masih ingatkan lalu berkata lagi, Apa kau tidak ingin bersama aku? Tidak mau terlepas dari kehidupan yang tidak bebas dan terkungkung itu. Muka Jitih masih terlihat gugup tapi dengan tegas dia berkata, Aku ingin bersamamu selamanya. Aku tidak mau kehidupan seperti dahulu lagi lalu dengan keras merangkul dengan Kie Yam Ke, Seperti Kie Yam Ke segera akan menginggalkan dirinya saja. Kie Yam Ke merentangkan tangan merangkul rat-rat Jitih dengan suara lembut berkata, Kalau kau tidak mau berpisah denganku, tidak mau balik lagi ke samping kau cu menjalani kehidupan yang dulu lagi, kau harus mendengar aku, berdiri di pihak aku. Di bawah rangkulan rat Kie Yam Ke, Jitih merasa nyaman dan aman yang luar biasa tidak terasa dia berkata, Yam Ke aku tidak mau berpisah denganmu, mau bersamamu untuk selama-lama ya, aku mau mendengar perkataanmu, membantu kau, berdiri di pihakmu. Kie Yam Ke girang sekali, dia tahu Jitih sudah berhasil dibujuk, selanjutnya dia bisa leluasa menjalankan pekerjaan yang dia kehendaki tidak perlu menghindar Jitih lagi. Dur yang kau cu simpan di sisinya telah tercabut oleh Kie Yam Ke. Akhirnya mereka sampai di kota Kilem, karena tidak tahu apakah Cugiam Lian masih berada di Kilem, juga tidak tahu dia ada di mana. Kie Yam Ke memutuskan menginap dulu, baru bertanya-tanya keberadaan Cugiam Lian. Kie Yam Ke membawa Jitih menginap di penginapan terbesar di Kilem yaitu Ban An Chiam, dan mendapat sebuah kamar utama. Sekarang Kie Yam Ke bisa mengambil luang sesukanya di bank yang dikelola oleh Sinhwe E Kau, tidak melarat seperti ketika dia meninggalkan Yang Chiu. Setelah mendapatkan kamar, waktu masih pagi, dia membawa Jitih jalan-jalan sekalian mencari tempat untuk makan. Di jalan yang panjang dan ramai, membuat sibuk Jitih, melihat yang ini dan itu. Tiap barang dan hal baru selalu membangkitkan minatnya, selalu merasa heran dan aneh, hal ini tidak bisa menyalahkan dia, sejak kecil dia tumbuh besar di lingkungan kecil Sinhwe E Kau. Tidak pernah mengecap dunia luar yang luas, apalagi kota Kilem yang megah, luas dan ramai. Dia tidak pernah lihat apalagi mendatanginya, tentu saja jadi merasa aneh. Melewati toko jual alat-alat kecantikan dan perhiasan. Jitih bengong sampai lupa berjalan. Kie Yam Ke terpaksa membawa dia masuk, membiarkan dan melihat sepuasnya dan membelikan yang dia suka. Tentu saja Jitih senang sekali, sebesar ini baru pertama kali dia memiliki barang-barang pribadi sebanyak ini. Di toko pakaian sutra, Kie Yam Ke membelikan juga banyak bahan kain yang Jitih suka. Setelah bungkusan besar kecil bertumpuk, mereka tidak bisa belanja lagi, terpaksa pulang dulu ke penginapan, setelah menaruh barang-barang itu lalu keluar lagi melancong. Taibeng lu berada di sisi danau Taibeng, banguannya bertingkat tiga. Inilah rumah makan terbesar dan terbaik di kota Kilem. Sekarang Kie Yam Ke dan Jitih duduk di meja sisi jendela menghadap danau yang berada di tingkat dua sambil minum sambil menikmati pemandanapun Taibengu yang indah permai. Jitih memandang keindahan gunung dan danau Taibengu yang sangat memikat, sekali-kali berseru, dia pun meminta Kie Yam Ke menjelaskan pemandangan di tiap sudut. Kie Yam Ke pun terpikat oleh pemandanapun indah Taibengu ini, dia pun memberi penjelasan sambil menunjuk-nunjuk ke gunung dan danau itu. Saat mereka membicarakan dan menikmati pemandangan yang indah mereka sampai lupa makan minum, tiba-tiba ada orang yang merusak keasikannya. Muncul dan berdiri di depan meja mereka, dengan suara keras menghardik. Hei, kau berandalan dan bajingan yang bernama Kie Yam Ke. Kie Yam Ke dan Jitih yang sedang mengeluarkan kepala keluar jendela melihat pemandangan. Mendengar suara itu cepat-cepat memutar tubuh melihat siapa yang datang mencari masalah pada mereka. Orang ini tulangnya menonjol kurus, mengenakan jubah biru tua. Rambutnya diikat tali biru sampai mukanya, matanya menyorot sinar ganas, pedang panjang tersoran di pinggang. Seorang terpelajar kira-kira berumur tahun 1930-an, dengan dua matanya berputar-putar memandang tubuh Molek Jitih. Begitu melihat orang ini hati Kie Yam Ke merasa muak dan berkata, Kau membuka mulut langsung melukai orang. Pasti mau mencari masalah denganku. Atau Kian Jit San sudah menambah lagi hadiahnya. Kie Yam Ke hanya melirik sekilas saja pada orang terpelajar ini dengan sikap pengah, sama sekali tidak menganggap keberadaan dia. Orang terpelajar ini memang terpancing emosinya oleh kepengahan Kie Yam Ke ini, dia menunjuk Kie Yam Ke dengan suara geram. Kau salah taksir, aku Margayo, datang kemari bukan demi hadiah seratus ribu cil itu. Apalagi hadiah hebat Kian Jit San sudah dihapus. Aku kemari ingin mencoba kelihayanmu. Apa betul seperti yang diperbincangkan orang-orang sungai telaga sambil berkata, sepasang mata. Tidak henti-hentinya memandang Jitih yang kebetulan melihat ingin mencari tahu apa yang terjadi. Orang pintar sekali lihat juga mengerti, orang bermargayo ini hanya mau mencari gara-gara, sebetulnya bermaksud pada Jitih. Tentu Kie Yam Ke juga mengerti, dengan suara dingin berkata, kau mau mencari gara-gara padaku. Banyak bicara juga percuma, sebutkan saja apa maumu. Suara ribut mereka membuat terkejut tamu-tamu di loteng, mereka ramai-ramai melihat ke arah Kie Yam Ke, orang yang berani, malah mendekat ingin menonton keramaian, sebagian tamu hanya melongo dari tangga saja. Orang terpelajar itu terus saja melihat Jitih, sampai Jitih juga merasa orang ini punya niat busuk pada dirinya, dia marah dan geram lalu mengomoh dan berputar muka menyandar di tubuh Kie Yam Ke. Kie Yam Ke kau congkak dan pongah sekali, kata orang terpelajar bermuka hijau pucat dan mengeras, hari ini akan ku beri pelajaran. Kie Yam Ke mencibirkan bibir berkata, aku pun ingin melihat setinggi apa kemampuanmu lalu berkata lagi, tidak usah bertele-tele, di sini tempat orang berusaha, kalau mau bertarung di sebelah barat kota ada tempat yang lapang. Selesai berkata, melirik pun tidak pada orang itu, dia menarik Jitih berjalan turun tangga. Orang terpelajar itu terlihat kesal sampai mukanya berubah warna oleh kepengahan Kie Yam Ke. Dia menggertakan gigi, dengan sorotan matu yang buas mengikuti dari belakang. Kie Yam Ke ada orang berseru dari loteng pada Kie Yam Ke yang berjalan menuju tangga itu. Ketika mendengar, Kie Yam Ke mengira ada lagi orang yang mau mencari masalah padanya, dia berhenti melangkah, membalikan tubuh, menoleh ke tangga yang menuju tingkat tiga. Di mulut tangga berdiri seorang laki-laki setengah tua mengenakan jubah sutra ungu, dengan gembira memandang Kie Yam Ke. Begitu Kie Yam Ke melihat, dia agirang bukan main. Dia berseru. Tutu Ako, lalu menarik jitih, cepat-cepat berjalan menuju mulut tangga naik. Kie Yam Ke, tidak menyangka bisa bertemu kau di sini. Orang setengah tua berbaju ungu itu ternyata adalah Tugiam Lian yang sedang dicari itu, dapat bertemu di sini betul-betul luar dugaan. Deng, 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 seperti angin Tugiam Lian sudah menyerbu ke tangga dan turun, begitu bertemu Kie Yam Ke yang datang tergesa-gesa dua pasang tangannya segera dirangkapkan menghormat. Apa kabar tutu Ako Kie Yam Ke atas bawah mengamati-amati Tugiam Lian. Tugiam Lian tertawa memandang Kie Yam Ke. Aku tetap seperti dulu, tapi kau adik sepertinya banyak rejeki. Siapa ini Tugiam Lian mengamati jitih yang berdiri di samping Kie Yam Ke. Kie Yam Ke tidak tahu harus bagaimana menjawab, dia tertawa kikuk, akhirnya memaksakan diri menjawab. Dia istri Kuto Ako, jitih, lalu berkata pada jitih, cepat beri salam pada tuto aku. Tugiam Lian merangkapkan kedua tangan membalas, terima kasih, selamat adik, selamat pada kalian suami, istri. Kie Yam Ke tidak tahu bagaimana harus menjelaskan jati diri jitih pada Tugiam Lian. Dalam keadaan terdesah paling baik langsung mengakui hubungan mereka. Dan dalam kenyataan dia sudah mengakui jitih sebagai istrinya. Memang kenyataannya mereka sudah seperti suami istri. Tapi mereka belum punya tercatat sebagai suami istri resmi. Setelah disebutkan dia pun malu, mukanya menjadi merah. Tuh Tugiam Lian, Kie Yam Ke cepat-cepat mengalihkan perkataan. Aku pun senang, kata Tugiam Lian tertawa. Kie Yam Ke, kau mau mengulur waktu sampai kapan? Kalau takut katakan pada semua orang. Aku yang bermargayo tidak akan mempersulit kalian. Aku bisa pergi segera. Orang terpelajar yang diabaikan itu sudah tidak tahan, dia meraung, tapi sepasang matanya tetap saja menatap jitih. Kie Yam Ke dan Tugiam Lian memang lupa terhadapnya karena rasa senang dapat bertemu Tugiam Lian. Setelah mendengar teriakannya, dia baru sadar, segera dia berkata pada Tugiam Lian. Tuh aku tunggulah sebentar, setelah urusanku beres dengan orang itu kita minum sepuasnya nanti. Tugiam Lian melirik Kie Yam Ke sebentar, dengan agak terkejut berkata, Adik, jadi suara ribut yang ingin bertarung itu adalah kalian berdua? Kie Yam Ke mengangguk, dengan ringkas lalu menceritakan kejadian tadi. Sambil Tugiam Lian mendengar Kie Yam Ke bercerita sambil melirik orang itu, tidak terasa dia mengerenyitkan keningnya berpikir, setelah Kie Yam Ke selesai bercerita, dia berkata pada orang terpelajar itu, Apa Anda yang dijuluki Si Hoa Kong Chu, cuan muda pengagum kecantikan, Yo Xiao Ling? Orang terpelajar itu tertawa sinis sambil mengangkat alis, dengan angkuh berkata. Betul lalu dengan angkuh bertanya lagi, Bukankah kasih Jit Kiam Tugiam Lian? Betul, jawab Tugiam Lian sambil merangkapkan kedua tangannya. Saat ini tiba-tiba anak tangga berbunyi, dua orang sedang berjalan turun dari tangga atas lalu menyapa Tugiam Lian. Tutu aku belum pergi? Dengan senyum Tugiam Lian berkata, Aku bertemu teman akrab, lalu dia mengenalkan pada Kie Yam Ke, adik inilah Sin Jiang, Tombak Sakti, Ligoan, Tiat Jiu, Tangan Besi, Puihan. Senang bertemu kalian, Kie Yam Ke memberi salam Ligoan dan Puihan juga membalas salam berkata. Bukankah Anda Kie Yam Ke? Kami sering mendengar namamu. Nama Kie Yam Ke sudah terkenal di seluruh sungai Telaga. Ditambah lagi pejabat pemerintah sudah melukis gambar dia disebarkan ke seluruh negeri untuk ditangkap. Di Kie Yam juga banyak ditempel gambar dirinya, maka tidak perlu Tugiam Lian menjelaskan lagi, mereka sudah tahu. Ketika Kie Yam kemasuk ke kota, dia tidak melihat ada gambar dirinya yang menempel di gerbang kota. Dia merasa aneh. Tapi juga tidak diperhatikan. Yosio Ling berdiri di sana, melihat semua orang mengacuhkan keberadaannya, bahkan masing-masing mengobrol dengan asiknya. Dalam hatinya kesal sekali, sebab nama Si Hoa Kong Chu juga ternama di sungai Telaga ini, dia belum pernah dipandang rendah seperti ini. Dia lantas berteriak. Kie Yam kekapan selesainya urusanmu? Kie Yam kemembencinya dalam hati, dengan dingin berkata. Kenapa ribut terus dan tidak berjalan kemari, padahal kami sudah menunggu di sini. Perkataan ini membuat Yosio Ling hampir meledak amarahnya, sinar matanya ganas berkedip-kedip. Dengan kesal memandang Kie Yam ke, cepat-cepat berjalan menuju tangga turun. Tidak berani datang itu anak kura-kura. Kie Yam ketertawa kecut, berkata pada Cugiam Lian bertiga. Kalian bertiga tunggu sebentar di sini. Setelah aku bereskan masalahku pasti kembali kemari, kita minum sampai puas. Cugiam Lian dengan serius berkata pada Kie Yam ke, orang itu metu keranjang, tapi kumfunya hebat. Apalagi MG-nya sangat beracun, kalau bertarung harus hati-hati jangan sampai terjebak. Kie Yam keberterima kasih, berkata, terima kasih to aku mengingatkan aku, aku pasti berhati-hati. Ayo jalan, kita semua ikut memberi semangat pada Kie Yam ke, kata Cugiam Lian. Ligoan, Puihan serempak berkata, Ayo kita mau melihat sehebat apa orang itu. Tadinya Kie Yam keingin Cugiam Lian sekalian jangan ikut, tapi dipikir kembali pasti mereka tidak bisa dibujuk, maka dia diam saja, dengan membawa Jipih bersama Cugiam Lian bertiga, mereka bersama-sama menuruni tangga. Mereka meninggalkan Tai Bengau, pergi ke sebelah barat kota. Di daerah barat luar kota, rumput-rumputan dan pohon bergoyang-goyang keadaan sunyi senyap satu orang pun tidak tampak. Di atas sebuah tanah lapang, Kie Yam ke dan Cugiam Lian sekelompok orang berdiri di pinggir. Si Hoa Kong Chu Yosiauling berdiri di sisi lain, berjarak dua tombak. Kie Yam ke maju tiga langkah, berdiri tegap memandang Yosiauling berkata, Mau bertarung menggunakan senjata atau dengan tangan kosong? Yosiauling tertawa ke Ji, matanya terus melirik Jitih berkata, Kalau berdual harus sampai puas, jadi dengan senjata, Ji yang gak dia sudah mencabut keluar pedang. Panjangnya. Di bawah sinar matahari, batang pedangnya memantulkan seberkas sinar biru, jelas batang pedangnya sudah direnam racun. Kie Yam ke yang melihat diam-diam tambah waspada. Dia juga mengeluarkan liang Tian Chi, mistar, dan digenggamnya. Keduanya sudah siap-siap, ketegangan sudah memuncak. Setelah diam-diam tidak bersuara, Yosiauling bagaikan macan kelaparan, tiba-tiba menerkam Kie Yam ke, pedang panjang bersinar biru di tangannya lurus menusuk tenggorokan Kie Yam ke. Kie Yam ke tidak bergerak, mistarnya menempel di tengah alis, berkedik pun tidak memandang ujung pedang Yosiauling yang datang menusuk. Sesudah Kie Yam ke sudah pedang Sao Ling tidak ada perkembangan lagi, dia baru mulai bereaksi. Saat perhatian Kie Yam ke tertujukan pada ujung pedang, tiba-tiba Yosiauling memakai keras, lalu melengkungkan pinggang menundukkan kepala dan ces-ces-ces seberkas sinar yang kehitam-hitaman menyembur keluar dari kerah di belakang leher Yosiauling, menyerang Kie Yam ke. Gerakan Yosiauling benar-benar ganas dan sadis, dia memancing perhatian Kie Yam ke dengan menusuk kerongkongannya memakai pedang panjang, memakai keras untuk mengacaukan pikiran Kie Yam ke. Lalu melepaskan M.G., dan M.G.-nya bukan satu buah tapi satu telapak tangan. Dalam pikirannya, Kie Yam ke pasti tidak dapat menghindar serangan M.G.-nya dalam keadaan ini. Jitih merasa khawatir sampai berteriak awas Cugiam Lian bertiga pun terkejut dan ikut berteriak tertahan. Saat itulah segenggam M.G. yang belakangan dilepas sudah tiba duluan, semua senjata itu mengurung dada dan perut Kie Yam ke, sedangkan arah pedang panjangnya tetap tidak berubah, cepat sekali menusuk kerongkongan Kie Yam ke. Tapi Kie Yam ke memang hebat, dalam keadaan yang tidak disangka ini, dan tidak dapat menahan karena jaraknya terlalu mendesak, dia dapat dengan tenang berputar seperti baling-baling, seperti angin puting beliung, berputar bergeser sejauh satu tombak dan berhasil menghindar dua lapis serangan Yosya Oling. Yosya Oling sengaja mencari masalah pada Kie Yam ke memang berniat busuk. Dia tertarik oleh kemelekan tubuh Jitih, sehingga dari awal dia ingin membunuh Kie Yam ke, tidak disangka taktik jahatnya meleset. Anginya tidak berhasil, pedangnya pun sama telah menusuk angin. Tubuh Kie Yam ke berputar malang, mengikuti arah putaran tubuh, berputar setengah lingkaran, menerkam Yosya Oling yang agak terkesima, mistarnya bergetar menghibas, menimbulkan perubahan yang ajaib. Beratus-ratus, beribu-ribu bayangan mistar bergulung-gulung dan memantul ke samping punggung Yosya Oling. Saat pedangnya gagal menusuk, Yosya Oling jadi kehilangan sasaran. Dia sudah merasa ada yang kurang beres, ketika ingin menarik pedangnya dia sudah tidak keburu lagi. Beratus-ratus, beribu-ribu berkas angin pukulan yang dasyat yang ditimbulkan dari getaran mistar sudah bertubi-tubi mendesak ke samping punggungnya. Dia terkejut, tidak ingat lagi melukai musuh, yang ada dalam pikirannya adalah menyelamatkan dirinya. Sambil menerhem kesal, tubuhnya merendah ke tanah langsung menggelinding bermeter-meter jauhnya. Tanpa mengubah jurus kie yang ke menotok tubuh Yosya Oling yang sedang menggelinding cepat itu. Yosya Oling yang menggelinding di tanah, sambil menggelinding dari tubuhnya menyemburkan bermacam-macam MG, dalam tiga eks menggelinding dia melepaskan tiga genggam MG yang berlainan. MG pertama bersinar biru berkilauan, MG kedua mengeluarkan sinar putih, dan yang ketiga adalah berupa pasir beracun yang mengaburkan pandangan. Ciu Giam Lian yang mengawasi di pinggir, diam-diam mengkhawatirkan keselamatan Kie Yam Ke, hatinya terasa terangkat sampai ketenggorokan. Kie Yam Ke yang sedang menyerang, melihat serangan senjata rahasia lawannya, segera menarik nafas dalam-dalam, kakinya menjejak keras, tubuhnya terlontar terbang ke atas. Sejumlah jarum baja beracun yang dilempar Yosya Oling lewat begitu saja di samping dada dan perut Kie Yam Ke. Lalu mistarnya diputar kering-ering-ering terdengar tiga eks suara. Li Uyap Tsu tipis tersusun dalam bentuk segitiga yang menyembur ke arahnya semua berhasil dipukul jatuh, tapi pasir beracun yang mengaburkan pandangan sudah mengurung dirinya. Pasir beracun adalah hemgi yang tidak berbentuk seperti debu, sehingga sama sekali tidak bisa ditahan dan dihalangi, saat pasir beracun itu melayang mendekat. Kie Yam Ke menekuk kakinya menekan tanah. Kaki kanan melilit ke kaki kiri sut, tubuh meluncur ke udara, pasir beracun itu tepat menyapu lewat dari bawah kaki Kie Yam Ke. Jitih, Ciu Giam Lian dan lainnya melihat kejadian itu jadi merasa lega. Jantungnya yang berdebar mulai meredah tetapi tidak lama menegang lagi. Ternyata Yosya Oling yang menggelinding sambil menyeburkan tiga macam hemgi beracun, ketika Kie Yam Ke menerjang ke udara, tubuh dia sudah bangun berdiri. Tangannya terangkat dan digetarkan langsung melepaskan segenggam kabut pelangi. Sebentar saja kabutnya sudah memenuhi udara, warnanya kelihatan sangat menarik. Udara yang berwarna-warni ini datang menggulung ke arah Kie Yam Ke yang sudah habis daya luncurnya dan mulai meluncur turun. Melihat asap berwarna-warni menggulung ke arah Kie Yam Ke, Ciu Giam Lian dan lainnya terkejut bersama-sama berteriak. Hati-hati jangan tersentuh, bila tersentuh bisa membuat tubuh jadi air darah, itulah Jit Se Chang, racun tuju warna. Sambil berteriak tubuh Ciu Giam Lian ikut menyerbu. Kie Yam Ke tidak mengenal kabut pelangi itu melihat kabut yang berwarna-warni bagaikan pelangi, terlihat aneh seperti mensulap saja. Bersamaan itu tercium bau wangi bercampur anjir. Dalam hatinya menduga pasti asap beracun, begitu terdengar Ciu Giam Lian dan lainnya berteriak, dia baru tahu asap berbahaya sekali. Dia pun segera menahan nafas, luncuran tubuhnya dipercepat. Mistarnya diputar mengelilingi tubuh membuat gulungan sinar hitam yang membungkus sekujur tubuhnya. Sekarang rubuhnya sudah menghilang terbungkus kabut hitam. Kabut pelangi itu dalam sekejap menggulung tiba, sedangkan tubuh Kie Yam Ke yang meluncur turun tidak secepat kabut pelangi. Sebentar saja tubuh Kie Yam Ke yang ditutup gulungan hitam habis ditelannya. Bersamaan waktu itu Yosio Ling dengan pedangnya secepat kilat menusuk ke arah tubuh Kie Yam Ke yang digulung kabut pelangi itu. Ciu Giam Lian yang melambung dan menyerbu keluar, tiba-tiba berhenti di tengah jalan, turun ke tanah. Dia tahu saat ini sudah tidak keburu memberi pertolongan bagi Kie Yam Ke. Menyerbu ke sana bukan saja tidak berguna, tapi hanya mencari mati. Entah sudah berapa banyak nyawa jago-jago bulim yang melayang oleh senjata beracun yang diandalkan oleh Yosio Ling, dengan racunnya dia pun seringkali berbuat jahat. Jitih melihat diri Kie Yam Ke ditelan asap beracun sambil berteriak-teriak. Dia sudah tidak mempedulikan lagi keselamatannya langsung menyerbu. Bagainya Kie Yam Ke sudah dianggap seperti suaminya, sebagai istri bagaimanapun dia harus menolong, kalau tidak mati pun harus bersama. Tetapi Ciu Giam Lian tepat waktu menariknya, dia tidak mungkin membiarkannya mencari mati. Ligoan dan Pui Hon pun tidak terasa sudah maju selangkah mau menolong Jitih juga. Kabut pelangi itu sudah menelan sekujur tubuh Kie Yam Ke. Yosio Ling dan pedang bersama-sama terbang menyerbu dan menusup pada Kie Yam Ke, tampak kesempatan hidup Kie Yam Ke amat tipis. Tetapi keajaiban tiba-tiba muncul. Kabut pelangi yang menelan tubuh Kie Yam Ke tiba-tiba seperti tertiup angin berpindah dan berbalik melayang. Waktu itu juga terdengar dentingan halus tapi jelas terdengar suara logam beradu, Yosio Ling dengan pedangnya yang menyerbu dan menusuk ke dalam kabut itu, tiba-tiba terpental keluar dari dalam kabut pelangi, jatuh terbanting dengan keras ke tanah dan menggelepar-gelepar. Bersamaan waktu itu, segumpal sinar hitam bagaikan meteor jatuh dengan cepat ke bumi, dari dalam kabut hitam begitu berpencar muncul tubuh Kie Yam Ke, mukanya pucat tubuh sempoyongan seperti tidak kuat bertahan lagi. Jitih yang melihat segera berlari menghampiri, memapah Kie Yam Ke, tergesa-gesa bertanya. Yam Ke, bagaimana keadaanmu begitu melihat bagian dada sampai bahunya berdarah, dan darahnya sedikit-sedikit menetes ke bawah, cepat-cepat dengan tangannya dia menutup luka itu. Chu Giam Lian bertiga tidak menyangka Kie Yam Ke bisa lolos dari kepungan racun tujuarna dan meluka Yuxiao Ling. Mereka terkejut dan gembira, bersama-sama mengerumuni Kie Yam Ke, tidak bertanya apa-apa lagi tapi mencoba membalut lukanya dulu. Adik, ada merasa tidak enak Chu Giam Lian sambil membubui obat dan membalut sambil bertanya. Dia khawatir Kie Yam Ke menghiruk asap beracun. Kie Yam Ke menghela nafas panjang-panjang, sebab dia tadi menutup nafas terlalu lama, hampir saja dia tidak tahan ingin menarik nafas. Tutu aku aku baik-baik saja, tidak apa-apa, hanya terlalu lama menahan nafas. Bagaimana keadaan orang itu? Jitih, Chu Giam Lian dan lainnya setelah mendengar itu baru merasa lega. Chu Giam Lian melihat sekilas pada Yuxiao Ling yang sedang tergeletak itu berkata, Orang itu terluka parah, tergeletak di tanah tidak bisa bangun. Jitih mengusap rambut di pelipis Kie Yam Ke, dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, Yam Ko, tadi aku amat khawatir, mengira. Kie Yam Ke tertawa, berkata, Sekarang sudah tidak apa-apa, lihat, bukankah aku baik-baik saja? Kau terluka, sakit tidak Jitih bertanya pelan, tapi dijawab sendiri, tentu sakit sekali. Setelah Chu Giam Lian selesai membalut luka Kie Yam Ke, dia menghela nafas, berkata, Mari kita melihat si bangsat itu. Jitih memapah Kie Yam Ke, berlima berjalan menuju tempat Yuxiao Ling terkapar. Mungkin Yuxiao Ling sudah terlalu banyak berbuat kejahatan, terlalu banyak dosa. Maka dia mendapat luka yang sangat parah. Dada depannya melesak, bercak darah terdapat di mana-mana. Muka yang berkulit tidak berdaging itu mengkerut sekali, terlihat sangat jelek. Di sudut bibirnya, mengalir darah, berbaring sendirian tengah-engah. Udara yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, kemungkinan besar dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Kie Yam Ke, Chu Giam Lian berlima berdiri di depan Yuxiao Ling yang sekarat, satu pun tidak ada yang merasa kasihan padanya. Memang Yuxiao Ling patut mati dan tidak perlu dikasihani. Chu Giam Lian dengan dingin memandang Yuxiao Ling yang ngap-ngapan itu berkata, Orang jahat ini pantas mendapat ganjaran seperti ini Pui Han dengan suara keras penuh penghinaan berkata, Orang ini terlalu kejam. Entah berapa banyak gadis suci yang hancur di tangannya. Mulai sekarang dia sudah tidak bisa berbuat kejahatan lagi. Yuxiao Ling yang sedang meregang nyawa itu tiba-tiba membuka kedua matanya yang redup memandang Kie Yam Ke. Bibir bergetar dengan suara terputus-putus berkata, Kau, kau tadi, menggunakan jurus, apa yang dapat, mengatasi jurusku. Dengan dingin Kie Yam Ke berkata, Dengar baik-baik, agar kau mati pun tidak penasaran, Jurus itu bemama Ye Utu Coan Kong, Kelinci kemala bergantung di udara. Yuxiao Ling berguman mengulang dengan suara yang sangat kecil. Ye Utu Coan Kong, kau mau, Tiba-tiba dia batuk-batuk lalu memuntahkan darah dari mulutnya. Kaki tangannya kejang-kejang. Dada yang melesak turun naik dengan cepat. Dia batuk darah lagi sekali. Kepalanya miring ke sisi, Semua gerakannya tiba-tiba berhenti. Mati. Penjahat penggoda wanita, Sekarang sudah lenyap. Lima orang ini terdiam berdiri di situ sebentar. Ciu Giam Lian, Ligoan dan Pui Han bertiga Menggali sebuah lubang untuk mengubur mayat Ngo Xiaoling.